Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di main channel diesel rival kita balik lagi ya kali ini kita masih terus mengikuti atau mengupdate perkembangan area luar Jakarta International Stadium di video kali ini kita bisa melihat ya kondisi cuaca di area sekitaran Jakarta International Stadium atau sekitaran Tanjung Priuk ya polusi atau badai petir ya infonya menurut dari BMPG handphone ya pemberitahuan di handphone dan kita bisa melihat kondisi di sekitarnya untuk jarak pandang tidak bisa jauh dikarenakan polusi yang sangat tebal jadi kita bisa melihat dengan video-video sebelumnya jika dibandingkan kali ini jarak pandang tidak bisa terlalu jauh dan ini kondisi di area sekitaran zona utara Jakarta International Stadium nah untuk kondisi lalu lintas terlihat ramai dan lancar dan terlihat juga untuk kondisi lapangan 1 dan kondisi lapangan 2 ini rumputnya semakin membaik walaupun di area tengah masih terlihat menguningnya tetapi untuk pertumbuhan rumput lapang utama maaf rumput lapangan di sini terlihat sangat cepat dan cepat menghijau kembali atau berpola nah ini kita bisa melihat keadaan di sekitaran area luar Jakarta International Stadium terlihat di area kondisi untuk kabut ya atau maaf polusi pada petir ya sangat tebal sekali kita tidak bisa melihat kondisi di sejauh mata kamera ya jadi jarak pandang terbatas nah ini kita bisa melihat semakin tinggi maka polisnya semakin tebal jadi kita tidak bisa melihat terlalu jelas untuk sekitaran area luar Jakarta International Stadium mudah-mudahan nanti di video berikutnya kondisi ini sudah lebih atau sudah bisa membaik lagi ya agar jarak pandang bisa terlihat lebih jauh dan ini kita juga bisa melihat untuk lapangan lati 1 dan lapangan lati 2 sedang ada seperti penyewa ya sedang menggunakan atau berlatih di lapangan lati 1 dan lapangan lati 2 ini sekitarnya walaupun terlihat dekat ya namun polusi kita bisa melihat sangat mengganggu penglihatan mata kamera ya biasanya bisa terlihat lebih jauh ataupun lebih jelas dan sekarang polusinya banyak banget ini untuk area sekitaran di zona timur timur laut Jakarta International Stadium nah berhubung cuacanya kurang bagus jadi kita cukup melihat di area sekitaran dari Jakarta International Stadium aja jadi video ini diambil pada hari Sabtu sore angka 15 Juni tahun 2024 jadi kita melihat dari berbagai sudut atau berbagai zona terlihat kabut semuanya mudah-mudahan nanti di hari berikutnya sudah hilang ya untuk polisi udara-nya maaf fondasi-fondasi yang sudah dicorok oke segini deliver saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton! 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 selamat menonton!